Yan Long Shen mengatakan bahwa berbagi kekhawatiran dan menyelesaikan kesulitan. Faktanya, dia maju untuk mengundang Ji Tian Xing atas nama Pangeran Kedua, dan kedua belah pihak duduk untuk bernegosiasi. Pangeran Kedua menganggup dan setuju tanpa ragu-ragu. Yah, terserah Yan Long untuk melakukannya. Setelah jeda, dia melanjutkan memesan, tempat pertemuan terletak di halaman lain Cheng Yang di pinggiran barat. Ada banyak orang di kota. Semua kekuatan di kota menatap Tian Xing. Dia harus waspada. Dia seharusnya lega bertemu dengannya di luar kota. Raja, Dewa Naga membungkuh dan membungkuh dan berkata, bawahanku patuh. Saya akan melakukannya. Setelah itu, Yan Long Shen Jun membungkuh keluar dari ruang kerja. Ketiga ajudannya tetap tinggal dan hendak melaporkan masalah lain kepada Pangeran Kedua. Saat itu, sebuah cahaya datang dari langit malam dan jatuh di depan Pangeran Kedua. Pangeran Kedua. Saat cahaya roh menghilang, tablet komunikasi giyok muncul. Ada simbol ungu khusus di slip giyok. Begitu Pangeran Kedua melihatnya, dia tahu bahwa itu adalah surat rahasia dari Bintang Zisha. Zisha Xing adalah wakil kepala Istana Sueza. Pada hari kerja, bintang jahat darah dari penguasa istana berlatih dalam pengasingan dan tidak muncul. Di seluruh kerajaan api darah, pria ini adalah salah satu orang kuat paling misterius. Urusan Istana Sueza pada dasarnya dipimpin oleh Bintang Zisha. Namun banyak orang yang mengetahui bahwa Istana Sueza telah lama menjadi anggota Pangeran Kedua. Oleh karena itu, bintang jahat ungu menghadapi masalah besar yang sulit diputuskan, maka harus meminta Pangeran Kedua untuk membuat keputusan, Pangeran. Kedua mengambil slip giyok dan membaca isinya dengan kesadaran ilahi. Sesaat kemudian, dia meninggalkan batu giyok itu di atas meja dengan seringai mencemoh di wajahnya. Duan Muk Xiong, si bodoh itu, tidak bisa duduk secepat ini. Tian Xing baru saja datang ke Wangdu suatu hari, dia terstimulasi hingga kehilangan akal sehatnya. Dibutuhkan biaya 30 miliar batu untuk membunuh Tian Xing. Mendengar berita itu, ketiga ajudannya menunjukkan ekspresi yang rumit. Ajudan si bungkuk itu membungkuk sedikit dan berkata, Tuan, tugas kita yang paling penting sekarang adalah menghancurkan Pangeran kelima yang diangkat menjadi Pangeran. Jika kita ingin berurusan dengan Pangeran kelima, kita harus memenangkan hati Tian Xing dan bekerja sama dengan Pangeran ketiga. Oleh. Karena itu, Tian Xing masih berguna untuk saat ini, dan tidak boleh dibunuh. Staff Zippo juga mengangguk setuju, dan berkata dengan nada menghina, putra generasi kedua masih muda dan kuat, tetapi dia tidak pandai dalam membuat rencana dan membuat rencana. Jadi dia tidak bisa sukses besar. Ku dengar dia tertarik dengan kapten pelayan di halaman Chang Feng. Diperkirakan dia akan sangat marah ketika mendengar tentang urusan sebelum tidur yang terjadi hari ini. Hanya seorang pelayan kapten, biarkan dia begitu tertekan sayangnya. Ajudan lainnya berkata sambil berpikir, dengan situasi keuangan rumah Pangeran Agung, sulit untuk menghasilkan 30 miliar batu dewa. Kecuali jika putra kedua ingin mengosongkan rumah Pangeran besar. Dalam melakukan hal ini, dia hanya berjuang bola balik. Ketiga Ajudannya mengatakan apa yang harus dikatakan, dan Pangeran kedua tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengambil Yu Jian dan berkata dengan nada bermartabat, Zishak Xing, kamu membalas Duan Muk Xiong si bodoh itu, 30 miliar ingin membeli nyawa Tian Xing, itu terlalu naif. Jika dia tulus, biarkan dia menambahkan chip lagi. Pohon darah yang marah. Kecuali dia mengeluarkan 30 miliar dan pohon darah kemarahan, aku akan berjanji padanya. Setelah itu, Pangeran kedua melambaikan batu giyok itu keluar, ketika ketiga. Ajudannya mendengar kata pohon darah marah, mereka terkejut, menunjukkan warna yang kuat kaget. Karena, ketiga orang tersebut mengetahui asal-muasal pohon tersebut, serta khasiatnya yang kuat dan nilainya yang berharga. Bertahun-tahun yang lalu, Pangeran Agung meninggal demi Raja dan mengejutkan seluruh kerajaan api darah. Pada saat itu, seluruh Raja adalah negeri yang datar, dan tak terhitung banyaknya orang dan anggota istana yang menangis dan meratap. Raja juga sangat mencela diri sendiri, dan sangat sedih atas pengorbanan Pangeran tertua. Oleh karena itu, Raja memberikan banyak gelar kepada Pangeran. Kepada sang Pangeran Janda dan dua putra Pangeran tertua, dia juga berusaha sekuat tenaga untuk memberi penghargaan dan menghiburnya. Tidak perlu banyak bicara tentang gelar dan harta warisan. Namun yang paling mengejutkan adalah Raja memberikan pohon darah marah itu ke rumah Raja. Seperti kita ketahui bersama, pohon api darah adalah harta karun pertama kerajaan dan harta karun kerajaan sejati. Pohon darah yang marah adalah pohon kecil yang berasal dari akar pohon api darah. Meskipun demikian, pohon ini tidak seberharga dan se-efektif pohon api darah. Tapi itu juga dewa tingkat Raja, kemanjuran dan pohon api darah sangat mirip, setara dengan versi yang melemah. Jika Anda memiliki pohon darah, Anda dapat mengaktifkan pembuluh darah secara maksimal, memperkuat bakat Anda sendiri, dan membantu mengembangkan keterampilan mental yang diwarisi oleh keluarga kerajaan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan pohon darah kemarahan, kecepatan peningkatan kekuatan akan meningkat setidaknya lima kali lipat. Pada awalnya, Raja memberikan pohon darah marah ke rumah Raja untuk memberi kompensasi kepada kedua putranya. Siapa sangka kedua putranya itu biasa-biasa saja, tidak seberbakat pangeran agung. Ini telah dipraktekkan selama bertahun-tahun dengan menggunakan pohon darah kemarahan, yang telah menghabiskan banyak sumber daya budidaya. Pada akhirnya, putra surga yang agung hanyalah tiga alam Tuhan dan Raja, sedangkan generasi kedua adalah yang kedua. Berkat bantuan pohon darah yang marah, dan banyaknya sumber daya serta ramuan ajaib yang diberikan oleh Raja. Jika tidak, berdasarkan kualifikasi Duan Musiung yang membosankan, bahkan Dewa dan Raja pun tidak dapat mencapainya. Pangeran kedua, pangeran ketiga, putri keempat, dan pangeran kelima semuanya mendambakan pohon itu. Namun, Raja memberikan harta itu ke rumah Raja. Kalaupun mau, mereka hanya bisa menahan pikirannya dan tidak pernah berani berkomplot dan merampok. Kecuali mereka punya cara untuk membuat kedua putranya rela memberikan pohon darah yang marah itu. Oleh karena itu, Pangeran kedua seringkali menemukan cara untuk menipu pohon darah yang marah di rumah Raja. Meskipun Duan Musiung bodoh, dia tidak sebodoh itu. Ia juga mengetahui bahwa pohon darah kemarahan adalah hadiah dari Raja, melambangkan berkah dari generasi ayahnya. Itu adalah harta karun yang diturunkan dari rumah Pangeran Agung, dan tidak boleh hilang. Di masa lalu, tidak peduli bagaimana pangeran kedua bertele-tele, bagaimana membuat rencana. Duan Musiung selalu bisa mempertahankannya, dan menolak untuk mencabut pohon darah yang marah itu. Adapun kali ini Pangeran kedua baru menyebutkannya lagi sesuai konvensi. Dia sendiri tidak punya banyak harapan. Alasan mengapa dia ingin marah pada pohon dewa darah adalah karena dia ingin membiarkan Duan Musiung mundur saat menghadapi kesulitan. Bagaimanapun, Tian Xing tidak bisa membunuh sekarang. Ketiga ajudannya juga memahami pikiran pangeran kedua, sehingga mereka tidak banyak bicara. Segera, pangeran kedua mengesampingkan masalah tersebut dan mendiskusikan masalah lain dengan ketiga ajudannya. Di pagi hari, hirup pikup ibu kota berangsur-angsur menjadi tenang. Wisatawan dan orang-orang di mana-mana kembali ke rumah dan rumah mereka satu demi satu. Seluruh jalanan dan gang pun kembali tenang dan sunyi. Jitian Xing bersama tiga orang naga putih dan merah sejati yang tiada taraf, berada di kota selama beberapa jam. Wu Shuang bersenang-senang dan bersenang-senang. Ini sudah larut malam. Jitian Xing membawa ketiga orang itu kembali ke jalan Nan Feng. Gerbongnya tetap di sini, dan kusirnya berdiri dengan hormat. Mereka naik kereta dan kembali ke halaman Chang Feng. Dalam seperempat jam, kereta tiba di gerbang halaman Chang Feng dan berhenti. Jitian Xing dan yang lainnya baru saja turun dari kereta, dan kemudian mereka melihat kereta mewah serupa di samping singa perunggu di gerbang. Dari kereta, seorang lelaki tua dengan rambut putih berjubah putih dan kemoceng di tangannya berjalan menuju Jitian Xing dengan senyuman di wajahnya. 3012. Orang tua berambut putih adalah kepala staf pangeran kedua, Raja Dewa Naga. Dia membawa debu itu ke Jitian Xing dan membungkus sambil tersenyum. Pak tua Yan Long, saya pernah melihat guru Tian Xing. Jitian Xing dan yang lainnya berhenti dan mata mereka terfokus pada Raja Dewa Naga. Yan panjang, Jitian Xing mengerutkan kening dan bertanya, kepala staf pangeran kedua. Dia telah menyelidiki informasi dan materi tentang pangeran kedua. Oleh karena itu, dia mengetahui keberadaan Yan Long Senjun. Saya juga tahu bahwa kekuatan orang ini adalah Raja Dewa Tujuh Alam yang unggul. Itu orang tua, Raja Dewa Naga membungkus sedikit dan menjawab sambil tersenyum. Jitian Xing bertanya dengan tenang, Yan Long Senjun adalah wakil pangeran kedua, untuk menyampaikan pesan kepada pria ini. Atau mengundang saya menjadi tamu. Yan Long Senjun menunjukkan kekagumannya dan berkata, saya pernah mendengar bahwa anak muda guru memiliki kecerdasan yang tak tertandingi. Ketika saya melihatnya malam ini, saya sangat mengaguminya. Anda katakan adalah benar. Atas nama Tuhan, saya mengundang Anda untuk mengunjungi Cheng Yang Biyuan di pinggiran selatan. Jitian Xing telah mengetahui sejak lama bahwa pangeran kedua adalah burung hantu yang kejam dan licik. Bahkan jika dia berselisih dengan pangeran kedua, sepertinya dia tidak tahan. Tetapi pada saat kritis, pangeran kedua pasti akan mempertimbangkan pro dan kontra dan membuat konsesi yang sesuai. Apalagi kali ini, Raja ingin menjadikan kelima pangeran itu sebagai putra mahkota. Pangeran kedua dan pangeran ketiga tertangkap basah dan pasti akan berusaha bekerja sama untuk menghentikan pangeran kelima. Kedua pria itu telah bertengkar secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki kebencian yang mendalam sejak lama. Sekalipun kita ingin bekerja sama, kita tidak bisa berbicara tatap muka. Kita membutuhkan jembatan di antara mereka. Jitian Xing tahu bahwa dia adalah kandidat terbaik. Oleh karena itu, sebelum memasuki ibu kota, dia berharap pangeran kedua akan memenangkan hatinya. Benar saja, Raja Naga akan datang malam ini. Pinggiran kota selatan, Cheng Yang Biyuan. Jitian Xing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, pangeran kedua sebenarnya memilih halaman lain di luar kota. Saya khawatir ini bukan pesta yang bagus untuk diadakan. Dia serius, dan dia dengan cepat menjelaskan, Anda salah paham. Tuanku haus akan bakat. Dia sudah lama memperhatikan bakat Tuan Muda dan ingin berteman dengannya. Sekarang Tuan Muda datang ke Wangdu. Tuan, sebagai Tuan Rumah, harus mengambil kesempatan ini untuk mengadakan perjamuan untuk Anda. Yakinlah, Tuhan dengan 12 poin ketulusan, mengundang Anda untuk menjadi tamu, sama sekali tidak ada niat jahat. Pikir Jitian Xing sejenak, lalu menganggup kepalanya dan berkata, Baiklah, kamu akan menunggu pria ini sebentar. Melihat bahwa dia berjanji untuk pergi ke jamuan makan, Raja Dewan Naga diam-diam santai dan memberi hormat dengan cepat, aku menunggumu di sini. Jitian Xing berbalik dan melihat ke arah yang tiada taraf. Dia berkata dengan lembut. Kamu pasti lelah malam ini. Kembali ke halaman Chang Feng dan istirahat. Ji. U Shuang juga memahami bahwa tidak nyaman bagi ayahnya untuk membawanya bersamanya ketika dia pergi ke luar kota untuk menangani masalah penting. Jadi dia menganggupkan kepalanya dengan cerdik dan berkata kepadanya, Ayah, manusia dan lingkungan berbahaya. Rumit, kamu harus lebih berhati-hati. Ji Tian Xing menyentuh kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Ayah akan baik-baik saja. Anda dapat beristirahat dengan tenang. Ayah akan segera kembali. Setelah itu, dia melihat ke arah Zen Hong dan berkata, Zen Hong, kembalilah ke kediamanmu bersama Suanger. Anda harus terus mengawasinya di setiap langkahnya. Raja Dewa Merah yang asli menganggup tanpa. Ragu-ragu dan bersumpah, Tuan Muda, jangan khawatir. Halaman Chang Feng dijaga ketat. Tidak akan ada kecelakaan. Ji Tian Xing tidak lagi berkata apa-apa lagi, melambai agar mereka pergi. Dia menyaksikan Zen Hong dan yang tak tertandingi memasuki halaman Chang Feng, dan kemudian dia membawa naga putih itu ke Yan Long Shen Jun. Yan Long Shen membungkuh dan memberi isyarat mengundang. Ji Tian Xing dan naga putih menaiki kereta cantik itu dan berkata bahwa Raja Dewa Naga mengikuti. Ketika ketiganya memasuki gerbong dan duduk, Kusir mengemudikan keempat binatang suci untuk menarik gerbong menjauh dari halaman Chang Feng. Kereta mewah dan tertutup ini, dalam kegelapan perjalanan cepat, segera sampai di gerbang barat. Setelah meninggalkan ibu kota, kereta terbang ke langit malam dan menuju pinggiran barat. Cheng Yang Biyuan adalah salah satu industri dengan nama Pangeran Kedua. Rumah cantik dan anggun ini terletak di Gunung Cheng Yang, 9000 mil jauhnya dari ibu kota Raja. Halaman lainnya mencakup area seluas seribumu, dan konstruksinya sangat indah dan elegan. Ia memiliki temperamen yang sederhana dan elegan. Pada hari kerja, Pangeran Kedua jarang datang ke sini. Hanya menjamu tamu-tamu terhormat, atau diam-diam mempertimbangkan sesuatu yang penting atau bertemu seseorang, Anda akan datang ke sini. Di dalam dan di luar halaman lainnya dikelilingi oleh barisan yang kuat, dengan ratusan penjaga menjaganya. Pertahanannya sama ketatnya dengan Chang Feng Yuan milik Pangeran Ketiga. Hanya seperempat jam kemudian, kereta tiba di gerbang Cheng Yang Biyuan. Yanlong Senjun membawa Ji Tian Xing dan Bai Long ke Cheng Yang Biyuan. Melalui halaman dan taman, mereka tiba di halaman ketiga dan menuju aula resepsi yang indah. Dalam perjalanan, Ji Tian Xing dan Bai Long diam-diam mengamati pola rumah sakit lain dan distribusi pertahanan. Naga Putih membisikkan pesan untuk mengingatkan Ji Tian Xing, Tuan, halaman lain ini dijaga ketat, dan ada susunan dewa di mana-mana. Jika Pangeran Kedua jahat, saya khawatir kita akan berada dalam bahaya dan masalah besar. Melambaikan tangannya dan berbisik, Pangeran Kedua tidak bodoh, dia juga bukan orang yang bersemangat tinggi. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa dia tidak bisa menyerangku saat ini. Terlebih lagi, guruku sudah menyelidiki bahwa ada tidak ada banyak orang kuat yang mengintai di rumah sakit lain, jadi mereka harusnya aman dan terlindungi. Setelah mendengarkannya, Bai Lama merasa nyaman. Segera, ketiganya memasuki ruang resepsi. Baru saja memasuki aula yang terang-benderang, Ji Tian Xing melihat meja luas di aula, penuh dengan makanan lesat dan anggur. Lebih dari selusin pelayan muda dan cantik berdiri dengan hormat. Pangeran Kedua, mengenakan jubah piton emas, sedang duduk di singgah sana dan menunggu dengan sabar. Raja Dewa Naga menemui Pangeran Kedua dan melaporkan, Tuanku, Putra Surga ada di sini. Pangeran Kedua segera bangkit dan menatap Ji Tian Xing dengan senyuman di wajahnya. Dia menundukkan tangannya dan berkata, Saya telah lama mendengar nama dan perbuatan Guru Tian Xing, yang saya kagumi dan hargai. Sejujurnya, saya telah dekat dengan Anda sejak lama. Saya sangat beruntung memiliki Anda di sini malam ini. Pangeran Kedua tertawa terbahak-bahak dan pergi ke Ji Tian Xing dengan tangan terbuka. Untuk memberinya pelukan hangat, keterusterangan dan antusiasmenya tampaknya sudah keterlaluan. Ji Tian Xing diam-diam mengerutkan kening, tetapi permukaannya diam. Sepuluh langkah dari Pangeran Kedua, dia menundukkan tangannya dan berkata, Dengan senang hati saya melihat yang mulia dan diundang oleh Pangeran Kedua. Tidak hanya sopan, tetapi juga acuh-ta'acuh terhadap pelukan dan antusiasme Pangeran Kedua. Pangeran Kedua mengetahuinya dengan baik, tetapi di sana tidak ada rasa malu di permukaan. Dia menarik lengannya kembali tanpa bekas apapun, sebaliknya, dia menarik lengan baju Ji Tian Xing dan memintanya untuk duduk di kursi tamu. Makanan enak dan anggur sudah siap. Silahkan duduk, mari kita minum sedikit. Pada saat yang sama, Pangeran Kedua juga mengambil teko anggur dan menuangkan anggur untuk Ji Tian Xing. 2013. Kedua Pangeran itu mengajak Ji Tian Xing minum dan bersenang-senang. 12 pelayan muda dan cantik sedang menunggu mereka dengan hormat. Ada juga beberapa musisi yang memainkan musik indah, lebih dari selusin penari mempesona, menari di aula. Pesta makan malam Pangeran Kedua sangat memperhatikan Ji Tian Xing. Di permukaan, dia dan Ji Tian Xing adalah tamu sekaligus tuan rumah. Namun, antusiasme berlebihan dari Pangeran Kedua membuat Ji Tian Xing dan Bai Long waspada. Naga putih berdiri di belakang Ji Tian Xing, bertindak sebagai pengawal. Sama seperti Raja Dewa Naga, dia berdiri di belakang Pangeran Kedua. Namun perbedaannya adalah Bai Long tidak memiliki ekspresi dan tidak berkata apa-apa. Adapun Raja Dewa Naga, dia selalu memiliki senyuman di wajahnya dan sesekali menyisipkan beberapa kata untuk meramaikan suasana, menyanjung dan merayu Ji Tian Xing untuk Pangeran Kedua. Makan malam itu berlangsung selama hampir satu jam. Selama periode ini, Pangeran Kedua cukup antusias dengan Ji Tian Xing, yang memiliki rasa benci terlambat bertemu dan bersikap akrab. Di saat yang sama, ia juga menyindir niatnya. Ingin dipisahkan dari Ji Tian Xing dan ketiga Pangeran, memberikan kondisi yang lebih menarik, menarik keefektifan perilaku Ji Tian. Ji Tian Xing tidak menolaknya dengan sopan. Pangeran Kedua tidak merasa malu. Setelah meredakan suasana, dia terus merayu Ji Tian Xing untuk bekerja sama dengannya. Bagaimanapun, Pangeran Kedua sudah siap, dan Ji Tian Xing tidak bisa setia padanya. Dia baru saja menguji, dan dia tidak punya banyak harapan. Tujuan utamanya adalah bekerja sama dengan Ji Tian Xing, memaksa Pangeran Ketiga untuk bergandengan tangan dengannya. Tetapi, setelah Pangeran Kedua mengungkapkan keinginannya, Ji Tian Xing masih menanggapinya dengan lembut. Tidak ada janji atau penolakan pasti. Itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan urusan Kerajaan Tuhan, dan dia tidak ingin ikut serta dalam kebencian dan perjuangan keluarga Kerajaan. Apalagi dia hanya mendambakan kebebasan dan perdamaian, dan hanya bisa mewakili posisinya sendiri, tidak mampu mengambil keputusan untuk Pangeran Ketiga. Pangeran Kedua memahami posisinya dan menjadi semakin kecewa. Satu jam kemudian, makan malam selesai. Apa yang ingin dikatakan Pangeran Kedua dan apa yang ingin diungkapkannya jelas dan lengkap? Ji Tian Xing juga memberikan jawaban yang sesuai. Dia tidak setia kepada siapapun, tidak ambisius, dan tidak harus bekerja sama dengan siapapun. Di permukaan, kedua belah pihak masih senang. Namun konfrontasi rahasia telah berlalu, dan hasilnya tidak memuaskan Pangeran Kedua. Suasana antara satu sama lain tampak sedikit dingin dan tidak menyenangkan. Ji Tian Xing berdiri dan mengucapkan selamat tinggal tanpa mengubah wajahnya. Terima kasih atas keramah-tamahan Pangeran Kedua. Pangeran Kedua bangun untuk mengantar Ji Tian Xing pergi, dan mengundangnya dia mengunjungi rumah Pangeran lain kali. Ji Tian Xing jelas menolak. Hal ini membuat hati Pangeran Kedua semakin kecewa, sedikit melahirkan amarah. Tapi dia tidak muncul, biarkan Yan Long Gad mengirim Ji Tian Xing untuk pergi. Yan Long Shen Jun mengirim Ji Tian Xing dan Bai Long ke gerbang halaman lain. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Ji Tian Xing dan Bai Long terbang ke langit malam dan terbang ke gerbang barat ibu kota. Yan Long memandang kedua sosok itu, menghilang dalam kegelapan, dan dengan cepat berbalik untuk memasuki halaman lainnya. Dalam perjalanan kembali ke Wang Du, Naga Putih bertanya kepada Ji Tian Xing, Tuan, Raja ingin menjadikan Pangeran kelima sebagai Putra Mahkota. Pangeran kedua jelas tidak sabar. Dia ingin bekerja sama dengan ketiga Pangeran melalui Anda dan melawan Pangeran kelima. Tetapi jika Anda menolaknya, apakah menurutmu dia akan menjadi marah dan berurusan denganmu? Ji Tian Xing tampak acu-ta-acu dan berkata dengan nada tegas, tentu saja tidak. Merebut Putra Mahkota adalah keinginan dan tujuan terbesarnya. Sekarang dia sibuk berurusan dengan lima Pangeran. Bagaimana dia bisa memiliki tenaga ekstra untuk menghadapinya sebagai guru? Dia baru saja selesai. Di langit malam 10 mil di depan, beberapa pedang berdarah yang menyilaukan tiba-tiba menyala dan menyambar seperti kilat. Wah, wah. Ada sembilan lampu pedang berdarah, tetapi tujuh menyerang Ji Tian Xing, dan hanya dua yang menusuk naga putih. Cahaya pedang itu sangat ganas dan tak tertandingi, yang mengandung makna pedang pembunuh yang ganas. Ji Tian Xing Dang mengerutkan kening, secepat kilat mengangkat tangannya untuk menembakkan cahaya pedang ke seluruh langit. Bang, bang, bang. Lebih dari selusin pedang emas yang mencolok bertabrakan dengan pedang berdarah, mengeluarkan suara keras yang tumpul. Sembilan pedang berdarah itu diblokir dan dipatahkan. Bai Long mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, sial. Kami baru saja meninggalkan Cheng Yang Bi Yuan, hanya tiga ribu mil jauhnya, ketika kami menghadapi penyergapan. Jika bukan karena pangeran kedua, siapa lagi yang akan melakukannya? Ji Tian Xing juga terlihat pucat dan berkata dengan dingin, jika itu benar-benar tulisan tangannya, aku akan menghormatinya sebagai seorang guru. Saat suaranya jatuh, sesosok tubuh muncul di langit malam di depan. Dia adalah seorang lelaki tua bertubuh besar dengan rambut ungu. Meskipun demikian, Ji Tian Xing tidak dapat melihat wajah asli orang ini. Tapi dia bisa merasakan bahwa lelaki tua berjubah umu itu adalah raja dewa yang unggul, dan kekuatannya lebih dari tujuh alam. Sekarang, di kedua sisi langit malam juga ada dua sosok. Sosok di sebelah kiri adalah protos kurus berjubah hitam dengan topeng tengkorak. Pria di sebelah kanan adalah pria sekuat menara besi, mengenakan baju besi emas gelap dan memegang dua belati. Kedua orang ini juga merupakan dewa superior, dan keduanya memiliki kekuatan tujuh alam. Sebanyak tiga dewa kuat mengepung Ji Tian Xing dan Bai Long. Mereka dipenuhi dengan semangat membunuh yang kuat. Naga putih melihat sekeliling dan berkata sambil mencibir, jaraknya hanya 6.000 mil dari kota raja. Kamu benar-benar berani menyergap dan menyerang di sini. Siapa tuan di belakangmu? Apakah itu pangeran kedua? Di kedua sisi tidak berbicara. Orang tua terkuat berjubah ungu, dengan suara serak, berbisik, orang yang harus mati, tidak perlu mengetahui kebenarannya. Jawaban ini sepertinya menyetujui kata-kata Bai Long. Naga putih hendak membuka mulut untuk bertanya. Orang tua berjubah ungu sudah bergerak. Dia mengayunkan pedang berdarah dan memotong cahaya pedang ke seluruh langit. Sua-sua. Ratusan cahaya pedang yang ganas menghalangi alun-alun dan menenggelamkan Ji Tian Xing dan Naga putih. Naga putih hanya memiliki kekuatan alam dewa langit, dan belum mencapai kondisi raja dewa, sehingga ia tidak dapat menahan serangan raja dewa superior. Sekali terkena cahaya pedang, dia harus hancur berkeping-keping. Bahkan keilahian pun akan dikalahkan. Di bawah krisis, Ji Tian Xing segera mempersembahkan pedang penguburan dan melancarkan serangan balasan. Dia menggunakan tangan kirinya untuk memukul tinju gajah naga dan tangan kanannya menggunakan cahaya pedang yang luar biasa untuk menahan serangan lelaki tua berjubah umu itu. Bang-bang-bang-bang. Cahaya pedang bertabrakan di seluruh langit, dan kemudian terdengar suara yang memekahkan telinga. Ratusan cahaya pedang dan bayangan gambar naga runtuh ke langit, meniupkan badai yang mengerikan. Memanfaatkan kesempatan ini, para dewa di kedua sisi pun menyerang. Mereka menunjukkan keterampilan sihir mereka, memotong pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan menghantam ribuan gelombang darah dan gambar virtual binatang buas. Ji Tian Xing lelah melawan. Di bawah pengawasan, dia gagal melindungi naga putih. Cahaya pisau berdarah memanfaatkan kesempatan untuk memotong naga putih itu. Bang! Dengan suara teredam, seluruh lengan kanannya terpotong dan darah berceceran. Naga putih itu mendengus menyakitkan, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Ji Tian Xing segera membuka pagoda sembilan hari sepuluh juwe, dan mengumpulkan naga putih ke dalamnya, sehingga dia dapat menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. 3014. Pertarungan antara Dewa Superior dan Pangeran Benar-benar di luar partisipasi naga putih. Setelah dia memasuki pagoda, Ji Tian Xing merasa lega. Meski begitu, dia sendirian melawan tiga dewa kuat, selalu dalam keadaan terkepung. Tapi dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Bai Long dan terganggu untuk melindunginya. Sebaliknya, ia dapat memainkan kekuatan tempur yang lebih kuat dan memblokir sementara serangan ketiga dewa tersebut. Ketiga dewa tersebut juga bertekad untuk bertarung dengan cepat dan mengakhiri pertempuran secepatnya. Karena mereka juga tahu kalau tempat ini tidak jauh dari Cheng Yang, Bie Yuan, dan Wang Cheng. Jika Ji Tian Xing tidak dapat dibunuh dalam waktu setengah seperempat jam, banyak orang berkuasa akan disiagakan untuk menyelidiki situasinya. Pada saat itu, akan sulit bagi mereka untuk membunuh Ji Tian Xing lagi. Oleh karena itu, ketiga dewa itu diam, dan melakukan segala upaya untuk menyerang. Mereka mengira ada dua dewa di tujuh tingkat dan satu di delapan tingkat. Itu cara terbaik untuk membunuh. Namun ketiganya tidak menyangka Ji Tian Xing menjadi sangat ulet, menggunakan segala jenis keterampilan unik untuk memblokir serangan mereka. Meskipun demikian, setelah 30 gerakan pertempuran, Ji Tian Xing terluka. Seiring berjalannya waktu, ketiga dewa menjadi semakin cemas dan momentum serangan menjadi semakin sengit. Sekalipun mereka melukai diri sendiri, mereka harus membunuh Ji Tian Xing secepat mungkin. Namun meski begitu, Ji Tian Xing masih kuat hingga akhir. Dia menampilkan tubuh Tian Lomba, yang menjelma sebagai dewa perang dalam baju besi emas, dan efektivitas tempurnya melonjak enam kali lipat. Serangan sengit dari dua tujuh dewa diblokir oleh sihir Kendo miliknya. Dan jurus pembunuhan unik lelaki tua berjubah ungu dari delapan alam juga telah diselesaikan olehnya dengan berbagai keterampilan rahasia. Bahkan jika dia dipukul oleh lelaki tua berbaju ungu, dia hanya terluka ringan. Tonton, seratus waktu bunga telah berlalu. Kedua belah pihak telah bertarung lebih dari dua ratus gerakan, dan akibat dari pertempuran tersebut telah menghancurkan pegunungan sekitar lima ratus li. Daerah sekitarnya menjadi reruntuhan, dipenuhi asap tebal dan debu antara langit dan bumi. Suara keras bergema di langit malam, dan cahaya menyilaukan terus berkedip. Ji Tian Xing, yang tingginya seratus sang dan berkilauan emas, juga menderita lebih dari selusin luka. Bagi ketiga dewa, kemajuannya terlalu lambat. Ingin membunuh Ji Tian Xing, setidaknya satu jam kemudian. Kemajuan ini terlalu lambat. Oleh karena itu, kedua tujuh dewa terus menyerang, menahan Ji Tian Xing, dan tidak membiarkannya melarikan diri. Orang tua berjubah ungu mulai mengumpulkan kekuatan, dan dia tidak ragu-ragu untuk membakar ki dan darah seluruh tubuhnya, dan secara paksa meningkatkan efektivitas tempurnya sebanyak dua kali. Setelah sepuluh napas, semuanya selesai. Seluruh tubuhnya tersulut oleh ki dan darah, dan seluruh tubuhnya meledak dan bersinar dengan cahaya darah, dan napasnya menjadi sangat keras. Surga membunuh pedangnya. Orang tua berjubah ungu memegang pedang di kedua tangannya, seperti pusaran air berdarah, melahap kekuatan sihir puluhan ribu mil. Semangat juang dan momentumnya melonjak hingga tingkat yang sangat menakutkan. Ketika momentumnya mencapai puncaknya, dia memegang pedangnya dengan kedua tangannya dan mencoba yang terbaik untuk memotong Ji Tian Xing. Pedang ini adalah pedang puncaknya. Sangat kuat hingga ekstrim, dan mengumpulkan puluhan ribu mil kekuatan ilahi langit dan bumi, sangat menekan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak dapat melarikan diri atau melarikan diri dari wilayah 300 Li. Begitu pedang itu keluar, itu seperti guntur yang menembus malam dan menerangi ribuan mil di sekitarnya. Ji Tian Xing merasakan tekanan yang luar biasa, dan bahkan merasakan dinginnya kematian. Gerakan membunuh lelaki tua berjubah ungu sudah cukup untuk mengancam nyawanya. Pada saat kritis, dia hanya bisa mengabaikan kedua dewa itu dan menahan serangan mereka. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menjinakkan lelaki tua berbaju ungu itu. Light Saber Siang Hari Ji Tian Xing berteriak dengan marah, memegang pedang pemakaman di kedua tangannya, terlihat sangat bermartabat, dan sepertinya menusuk lelaki tua berjubah ungu itu perlahan. Tiba-tiba, tubuhnya mengeluarkan kekuatan sihir yang tak ada habisnya. Setelah peningkatan pedang penguburan, dia membentuk lingkaran emas yang mempesona. Lingkaran emas besar itu seperti matahari, membawa kekuatan yang sangat berat dan agung, tanpa ampun mengaum ke langit untuk membunuh pedang. Pedang ini juga merupakan pembunuhan terbesar Ji Tian Xing. Itu adalah pedang yang dia keluarkan dengan dua belas kekuatan sukses dan berkonsentrasi untuk mengerahkannya. Boom! Saat berikutnya, Light Saber Siang Hari bertabrakan dengan pedang Tian Madu Jimmy, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Pedang berwarna darah, yang panjangnya ribuan kaki, memotong lingkaran cahaya emas. Keduanya menemui jalan buntu di langit malam, dan kekuatan mereka tiba-tiba meletus dan dengan cepat melawan. Hanya dalam dua tarikan napas, pedang berdarah, dan lingkaran cahaya emas runtuh pada saat yang sama, berubah menjadi miliaran keping tersebar di langit malam. Gelombang kejut, yang menghancurkan bumi dan langit, menyebar ke segala arah dan menyapu ribuan mil. Pegunungan dan hutan di sekitarnya hancur oleh gelombang kejut dan berubah menjadi reruntuhan yang hancur. Orang tua berjubah umu itu selamat dan sehat, tetapi terguncang mundur seratus langkah. Namun, Ji Tian Xing terkejut. Terkejut dan jatuh dari langit malam di dalam reruntuhan, menghancurkan reruntuhan itu ke dalam lubang yang dalam. Lagi pula, dia tidak hanya dikejutkan oleh kekuatan Tian Ma De Jie Jian, tetapi juga terkena keterampilan ilahi dari dua dewa. Punggung dan bahu menambahkan beberapa luka lagi, dan memercikkan darah dewa emas. Dan dua dewa dari tujuh alam dikejutkan oleh gelombang kejut tersebut, dan mereka terbang ribuan kaki jauhnya dengan mulut meludahkan darah. Keduanya terkejut karena luka dalam, nafas mereka sangat tidak teratur, dan efektivitas tempur mereka juga melemah. Mereka jatuh ke dalam reruntuhan, menghantam bumi menjadi dua lubang yang dalam, memecahkan retakan yang lebar, memercikkan asap dan debu ke seluruh langit. Melihat ini, Ji Tian Xing memancarkan cahaya dingin yang tajam di matanya, dan berpikir dalam hatinya, kedua orang ini terkejut, kekuatan suci mereka tidak stabil, dan ada celah dalam pertahanan mereka. Saya telah menggunakan racun secara diam-diam selama ini. Namun, mereka sangat waspada, racunnya belum mampu menembus tubuh mereka. Sekarang mereka terluka, racun itu bisa memanfaatkannya. Mereka sudah selesai. Sejak awal perang antara kedua belah pihak, Ji Tian Xing diam-diam menerapkan hukum beracun. Dia sangat jelas bahwa tiga orang lainnya adalah Raja Dewa yang unggul, kekuatannya kuat, dan pengalaman bertempurnya sangat kaya. Sulit untuk menangani racun biasa, tetapi hanya dengan racun yang sangat tersembunyi dan halus itulah kita dapat berhasil. Butuh waktu lama untuk berhasil. Dia mengira akan memakan waktu setidaknya seperempat jam agar kedua dewa itu terkikis oleh racun. Saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tapi dia tidak menyangka bahwa kedua dewa itu, untuk membunuhnya sesegera mungkin, bahkan terlepas dari keselamatan mereka sendiri, dengan putus asa menyerangnya. Akibatnya, dia dan lelaki tua berjubah umu itu melawan gelombang kejut yang melukai kedua dewa tersebut. Kedua dewa itu segera terkikis oleh racun, dan lengan serta wajah mereka ternoda lapisan biru. Kemudian, racun menyebar ke dalam tubuh mereka, dengan cepat merusak meridian dan pembuluh darah mereka, dan menyebar kepikiran mereka. Begitu racun menyerang keilahian, kedua dewa akan menjadi bingung dan perlahan-lahan mengalami koma. Bahkan jika kita tidak mengobati dan membuang racunnya tepat waktu, akan ada bahaya yang mengancam nyawa. Uff! Uff! Kedua dewa itu baru saja bangkit dari reruntuhan dan hendak terbang ke langit malam dan terus mengepung Jitiansing. Di saat yang sama, mereka membuka mulut dan memuntahkan panah darah. Sadar bahwa situasinya tidak tepat, dia telah diracuni, dan kedua dewa itu mengubah wajah mereka. 3015 Sial, bagaimana kamu bisa diracuni? Sial, aku telah diracuni, dan darahku telah terkorosi. Seperti tertusuk pisau. Lima jeroan dan enam organ fu juga terbakar, seolah-olah terbakar api. Rasa sakit yang tak tertahankan membuat mereka gemetar dan gigi mereka berderit. Kami sudah lama mengetahui bahwa hewan kecil itu pandai menggunakan racun, dan kami sangat berhati-hati dalam melawannya. Tapi saya tidak menyangka kami akan tetap mengikuti jalannya. Kedua dewa itu tidak berani menunda. Waktu mereka, mereka juga tidak lagi mengepung Jitiansing. Mereka dengan cepat menerapkan keterampilan mereka untuk mengeluarkan racun. Melihat pemandangan ini, Jitiansing, terlepas dari cederanya, memegang pedang penguburan dan membunuh di masa lalu. Dia ingin memanfaatkan dua dewa yang diracuni dan segera membunuh mereka. Kemudian dia bisa berkonsentrasi menghadapi lelaki tua berbaju umu itu. Sangat disayangkan Jitiansing baru saja terbang dengan pedangnya, dan dihentikan oleh lelaki tua berjubah umu itu. Orang tua berjubah umu juga menemukan bahwa kedua dewa itu diracuni dan tidak dapat bertarung untuk saat ini. Jitiansing ingin memanfaatkan kesempatan untuk membunuh, dia hanya bisa mencegat. Sua-sua. Orang tua berjubah umu itu memegang pedang ajaib dengan seluruh kekuatannya, dan menusukkan cahaya pedang ke seluruh langit, menutupi Jitiansing. Jitiansing terhenti, dan hanya bisa melepaskan kedua dewa itu dan menahan serangan lelaki tua berjubah umu itu. Sial! Dang! Dang! Saat kedua pedang itu bertabrakan, serangkaian suara emas dan besi terdengar. Cahaya pedang yang rusak terus memercik, dan amarahnya berkobar. Kekuatan orang tua berjubah umu memang lebih baik. Jitiansing mencoba yang terbaik untuk melawan dan melakukan serangan balik, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari keterikatan pihak lain. Memanfaatkan kesempatan ini, kedua dewa dalam tubuh dengan cepat membawa sendan untuk disembuhkan. Namun, pelepasan racun yang disengaja oleh Jitiansing terlalu berlebihan. Bahkan jika mereka meminum pil jidu dan menggunakan kekuatan sihir mereka untuk memaksakan racun, mereka tidak dapat menghilangkan racun tersebut dan tidak memiliki efek. Kedua dewa itu begitu khawatir dan ketakutan hingga mereka berkeringat. Pada saat ini, kesadaran ilahi lelaki tua berjubah umu itu mendeteksi adanya cahaya ilahi di gerbang barat ibu kota. Ada beberapa dewa dengan lusinan tuan, bergegas datang. Sialan, benar saja, itu telah tertunda lama sekali, dan ditemukan oleh penjaga terlarang kota kerajaan. Pria tua berjubah umu itu mengerutkan keningnya dengan keras dan memarahi dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia melepaskan akal sehatnya ke Cheng Yang Biyuan. Tidak ada keraguan bahwa Cheng Yang Biyuan juga menyala di dekatnya. Ada beberapa nafas raja dewa yang kuat, datang dengan kecepatan kilat. Dalam setengah seperempat jam terakhir, terjadi terlalu banyak pertempuran. Suara kerasnya menyebar ribuan mil, dan cahaya ilahi bersinar ribuan mil. Penjaga terlarang Cheng Yang Biyuan dan Wang Duli hanya datang untuk memeriksa situasi. Mereka lambat dalam merespons. Berengsek! Wajah lelaki tua berjubah umu itu menjadi semakin jelek, dan dia mengutup dengan getir. Dia tahu sudah waktunya mereka pergi. Mereka gagal membunuh Ji Tian Xing dalam jarak 100 kepentingan dan membuat begitu banyak keributan sehingga misi mereka gagal. Tidak peduli betapa engganya dia, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Dia memerintahkan kedua dewa itu untuk berkata, Jangan diam, bergerak cepat, kursi ini akan melindungimu. Kedua dewa yang diracuni itu sudah setengah biru dan mengejang. Bahkan jika mereka tetap tinggal, mereka tidak akan memiliki banyak efektivitas tempur dan akan menjadi beban. Mendengar perintah lelaki tua berjubah umu, mereka berbalik tanpa ragu dan terbang menuju malam di utara. Mereka juga mengetahui bahwa situasinya mendesak dan harus dievakuasi secepatnya. Sekalipun tubuhnya penuh dengan bekas luka dan racun, dia akan menahan rasa sakit dan meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Dalam sepuluh menit, mereka akan berlari sejauh seribu mil. Ji Tian Xing sangat cemas dan ingin menghentikan kedua dewa itu dan membunuh setidaknya satu atau dua. Dia ingin menangkap keilahian pihak lain dan menyempurnakan ingatan roh. Dengan cara ini kita dapat mengetahui siapa yang mengutus ketiga dewa tersebut. Namun sayang sekali lelaki tua berjubah umu itu berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, yang membuatnya tidak bisa pergi. Segera, waktu istirahat kelima. Para penjaga kota berada lebih dari 2000 mil jauhnya dari medan perang. Dan raja dewa halaman lain Cheng Yang yang kuat, dari Ji Tian Xing dan lelaki tua berjubah umu, hanya sekitar 600 mil. Orang tua berjubah umu tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia melakukan gerakan kosong menuju Ji Tian Xing dan melarikan diri dari medan perang. Meskipun Ji Tian Xing sudah lama menduga bahwa lelaki tua berjubah umu itu akan melarikan diri, dia juga siap mencegat. Tapi kekuatan lelaki tua berjubah umu itu sedikit lebih kuat, dan kekuatan sihirnya sempurna. Dia ingin mencegat, tapi dia masih lambat seperempat detik, biarkan lelaki tua berjubah umu itu lari. Sesaat kemudian, lelaki tua berjubah umu itu akan berpindah ribuan mil jauhnya dan menghilang. Ji Tian Xing tidak menyusulnya, menatap langit malam utara dengan dingin dan mengumpat dengan suara rendah. Meski begitu, dia menebak identitas ketiga dewa itu. Namun, saat ini, situasi di kota kerajaan rumit dan membingungkan, dan dia tidak berani memastikannya sepenuhnya. Saya pikir ketika saya mencapai alam raja dewa tingkat tiga, saya bisa bertarung melawan raja dewa superior di alam tingkat delapan. Saya tidak menyangka bahwa ketika saya bertemu dengan raja dewa tua yang telah melalui ribuan pertempuran. Saya masih tidak bisa melakukan apa yang ingin saya lakukan. Saya hanya bisa tetap tak terkalahkan. Ji Tian Xing berbisik pada dirinya sendiri sambil menghela nafas. Dia juga menjadi semakin bersemangat untuk menerobos empat alam secepat mungkin dan menjadi raja dewa tengah. Pada saat ini, orang-orang kuat Cheng Yang bergegas ke medan perang. Sua-sua. Ketiga sosok itu bersinar di depan Ji Tian Xing. Yang pertama adalah pangeran kedua, diikuti oleh Yan Long Sen Jun dan seorang pria jangkung berbaju emas. Ketiga orang ini semuanya adalah dewa yang unggul, penuh momentum. Sebelumnya, di Cheng Yang Bi Yuan, pria berbaju besi emas juga hadir. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam pesta makan malam dan tetap tinggal di ruang rahasia sepanjang waktu. Ji Tian Xing menggunakan akal ilahi untuk menyelidiki situasi rumah sakit lain dan merasakan nafas pria ini. Setelah ketiganya tiba, mata mereka terfokus pada Ji Tian Xing dan melihat ke atas dan ke bawah. Saat ini, ia telah kembali ke penampilan aslinya, rambut panjangnya berserakan, jubah putihnya rusak di banyak tempat dan berlumuran darah. Melihat dia terlihat sedikit malu, tetapi tidak ada kekhawatiran tentang hidupnya, pangeran kedua merasa lega. Anak Tian Xing, apa yang terjadi? Siapa yang menyergapmu di sini dan melukaimu? Pangeran kedua memandangnya dengan prihatin dan bertanya dengan marah. Ji Tian Xing tampak tenang dan berkata, tiga dewa tertinggi menyembunyikan wajah asli mereka. Mereka tidak tahu identitas dan asal-usul mereka. Mendengar ini, mata pangeran kedua menunjukkan sedikit keterkejutan. Raja naga dan pria berbaju besi emas juga menunjukkan ekspresi terkejut, yang sulit dipercaya. Meskipun mereka telah lama mengetahui bahwa kekuatan Ji Tian Xing sangat kuat, sebanding dengan raja dewa yang superior. Namun mereka tidak percaya bahwa Ji Tian Xing disergap oleh tiga dewa superior. Setelah bertarung sekian lama, Ji Tian Xing hanya terluka ringan. Mereka tidak bisa melakukannya. Bukankah ini berarti Ji Tian Xing adalah yang terbaik di antara para dewa tertinggi, dan kekuatannya lebih kuat dari mereka bertiga? Pikiran itu terlintas di benaknya. Wajah pangeran kedua menjadi marah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Yan Long, segera kirimkan seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Kita harus menemukan pembunuhnya. Malam ini, raja akan mengadakan perjamuan di Cheng Yang Biyuan untuk menghibur putra Tian Xing. Akibatnya, dia disergap dan terluka segera setelah dia meninggalkan Cheng Yang Biyuan. Jika kita tidak menemukan kebenarannya, orang lain akan mengira rajaku yang melakukannya. 3016. Kata-kata pangeran kedua sangat lugas. Jelas sekali untuk memberitahu Ji Tian Xing bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun Ji Tian Xing tidak cukup memahami temperamennya, dan dia tidak yakin apakah kalimat ini benar atau tidak. Lagi pula, orang-orang seperti pangeran kedua yang terlibat dalam tipu muslihat dan konspirasi adalah hal biasa. Yan Long mengangkat tangannya dan berkata ya, dia segera mengirim pesan kepada Yu Jian untuk menyampaikan perintah pangeran kedua. Pada saat ini, orang-orang kuat dan penguasa dari kota raja juga tiba di medan perang. Pemimpinnya adalah pangeran ketiga berjubah ular boah emas. Di sebelahnya ada dua dewa tinggi berbaju besi emas dan simbol tentara terlarang. Dilihat dari kekuatan, kostum, dan emblem mereka, mereka seharusnya menjadi komandan pengawal. Di langit malam di belakang ketiganya, ada lebih dari enam puluh penjaga berbaju besi perak dan bersenjatakan tombak dan tombak. Semuanya adalah penguasa satu atau dua tingkat di alam dewa dan raja, dan mereka adalah yang terkuat di antara rakyat. Seperti yang diketahui semua orang, lusinan penjaga ini termasuk elit. Tiga pangeran dan yang lainnya bergegas ke medan perang, mata mereka tertuju pada Ji Tian Xing, penuh kecemasan terbang. Saya pikir siapa yang bertempur di luar kota dan membuat begitu banyak keributan. Ternyata dia adalah putra surga. Mengenali Ji Tian Xing, melihatnya terluka dan malu, pangeran ketiga sangat terkejut dan terkejut. Memalingkan kepalanya lagi, dia melihat pangeran kedua di samping Ji Tian Xing. Dia segera mengerutkan kening. Mengapa saudara Wang ada di sini? Pangeran ketiga adalah gubernur agung pengawal istana, yang memiliki kekuasaan penuh untuk memimpin 20 ribu pasukan terlarang. Meski relatif bebas di hari kerja, urusan tentara terlarang diserahkan kepada beberapa komandan. Tapi dua hari ini adalah festival Lampion, kota dengan personel campuran, mudah terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, dia hanya dapat secara pribadi memimpin para penjaga untuk menjaga ketertiban dan ketertiban kota kerajaan. Baru saja, dia mendengar laporan dari bawahannya bahwa ada orang-orang kuat yang bertempur di luar pinggiran barat, dan ada banyak pergerakan. Ketika dia mendengar berita itu, dia bergegas membawa seorang jenderal di dalam hatinya. Tidak pernah terpikir, tanpa diduga melihat Ji Tian Xing dan pangeran kedua di sini. Melihat pangeran ketiga mengajukan pertanyaan, pangeran kedua tersenyum dan berinisiatif menjelaskan, saudara ketiga tidak mengetahui sesuatu, dan dengarkan penjelasan raja ini. Saya sudah lama mendengar tentang perbuatan putra Tian Xing. Malam ini, rajaku mengadakan perjamuan di halaman lain Cheng Yang untuk menghiburnya, yang juga merupakan persahabatan penuh dari tuan rumah. Siapa sangka tuan muda Tian Xing baru saja meninggalkan tiga ribu li lagi ketika dia disergap di sini. Sisi lain penuh dengan tiga dewa superior, berniat membunuh putra Tian Xing. Untungnya, pangeran Tian Xing sangat kuat. Di bawah pengepungan pihak lain, dia bertahan selama setengah seperempat jam, dan hanya terluka ringan. Wang Ben datang ke sini untuk memeriksa situasinya. Pangeran kedua tidak menyembunyikannya dan menceritakan kisahnya secara singkat. Setelah mendengar ini, ketiga pangeran tetap tenang di permukaan, tetapi bergumam di dalam hatinya. Apakah ada kebencian yang mendalam antara saudara laki-laki kedua dan putra Tian Xing? Bagaimana Anda bisa memberinya jamuan makan? Terlebih lagi, Tuan Tian Xing setuju. Dia tidak ingin setia kepada raja, tetapi dia menghubungi saudara laki-lakinya yang kedua. Apa yang terjadi? Bumi yang ingin dia lakukan? Memikirkan hal ini, ketiga pangeran memiliki lebih banyak kekhawatiran. Tapi dia tidak menunjukkannya. Dia segera bertanya pada Jitian Xing dengan prihatin, Putra Tian Xing, bagaimana lukamu? Apakah itu penting? Jitian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, cederanya hanya ringan. Tidak ada masalah besar. Ketiga pangeran tidak perlu melakukannya. Khawatir. Itu bagus. Pangeran ketiga mengangguk sedikit dan berkata dengan marah, Bajingan mana yang memerintahkan ketiga dewa untuk menyerang dan membunuh pangeran Tian Xing. Membunuh orang di pinggiran kota raja sama sekali melanggar hukum. Kita harus menangkap dan memenggal kepala mereka di publik. Setelah itu, dia memerintahkan komandan baju besi emas di sampingnya, Komandan Mo, bawa kami untuk memeriksa medan perang, selidiki petunjuk dan jejak. Komandan Mo dengan cepat mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, sambil berkata, kemudian dia membawa lebih dari enam puluh penjaga untuk menyelidiki medan perang. Hanya ada satu komandan berbaju emas di sampingnya. Pada saat ini, dia memandang pangeran kedua dengan tatapan main-main di matanya dan berkata sambil mencibir, Saudara Erwang dan Tuan Tian Xing memiliki sejarah kebencian yang panjang, yang diketahui semua orang. Sulit bagi saya untuk memahaminya. Bagaimana mungkin Saudara Erwang mengundang Tuan Tian Xing untuk menjadi tamu? Terlebih lagi, Pesta Makan Malam juga berlokasi di pinggiran barat kota. Yang paling penting adalah setelah Pesta Makan Malam, Tuan Muda Tian Xing hanya meninggalkan tiga ribu li, dan si pembunuh tidak sabar untuk memulai. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Saudara Erwang, tidakkah Anda akan menjelaskannya? Arti dari pangeran ketiga sangat jelas. Ini merupakan tantangan bagi pangeran kedua. Baru saja, pangeran kedua memisahkannya dari Ji Tian Xing. Sekarang dia juga membalas dengan giginya, memprovokasi pangeran kedua dan Ji Tian Xing. Secara khusus, dia menyebut ketiga raja itu sebagai pembunuh. Ini adalah petunjuk yang paling jelas. Seperti yang kita semua tahu, para pembunuh di Istana Sue Sa menyebut diri mereka pembunuh. Pangeran kedua mengira pangeran ketiga akan mengarahkan tombak ke arahnya. Dia tidak marah. Dia mengulurkan tangannya dan memandang Ji Tian Xing, dan berkata sambil tersenyum pahit, Tuan Tian Xing, apakah Anda melihatnya? Baru saja, raja juga mengatakan bahwa pasti ada kesalahpahaman dan ini adalah pekerjaan raja. Kakak ketiga tidak mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada pangeran ketiga, saudara ketiga, masalah ini memang kebetulan, kamu curiga raja ini juga sangat normal. Bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pangeran Tian Xing begitu anggun dan berwawasan luas sehingga saya minum dan berbicara dengannya di tengah malam. Sudah terlambat bagi raja untuk berteman dengannya. Bagaimana saya bisa meminta si pembunuh untuk serang dia? Pangeran kedua sangat tegas dalam perkataannya, dan sepertinya tidak berbohong sama sekali. Namun seperti yang kita ketahui bersama, sulit menilai kebenaran pria bermodal besar seperti dia. Pangeran ketiga menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Erwang, kamu harus tahu bahwa kami tidak akan mempercayaimu dengan mudah. Terlebih lagi, aku tahu bahwa kamu adalah ahli yang pandai dalam hal kosong dan nyata. Tidak ada gunanya kita berdebat di sini. Mari kita tunggu sampai hasil penyelidikan keluar. Pangeran kedua sedikit menganggupkan kepalanya, menatap Jitian Xing dan bertanya, apa pendapatmu tentang putra Tian Xing? Jitian Xing juga menganggup dan berkata dengan nada tenang, tidak ada gunanya menebak. Hanya dengan mengambil bukti kita dapat menentukan jawabannya. Kalian tidak perlu bertengkar satu sama lain sebelum kebenaran terungkap, sehingga para nelayan akan tidak mendapat manfaat. Tiba-tiba kedua pangeran itu tercengang ketika mendengar kata, memancing untuk mendapat untung. Segera memahami arti Jitian Xing, kedua matanya berbinar, dan dengan cepat mengangguk setuju. Sepatah kata membangunkan si pemimpi. Anda benar. Sungguh mengagumkan bahwa Tuan Muda Tian Xing dapat tetap tenang meskipun dia baru saja mengalami bahaya. Jika hasilnya sesuai dugaan Cilde, kita harus berhati-hati. Kami dulu meremehkan adik kecil itu. Pikiran dan kemampuannya tidak lebih lemah dari kita. Pangeran kedua dan pangeran ketiga adalah orang bijak. Jitian Xing Ming tidak perlu mengatakannya, cukup sebutkan sedikit saja, mereka bisa menebak jawabannya. Selain itu, mereka punya alasan untuk percaya bahwa mungkin inilah yang dilakukan pria itu. Tujuannya adalah untuk mengasingkan kedua pangeran, menghasut Jitian Xing dan pangeran kedua, dan membiarkan mereka bertarung dan menghonsumsi. 3017. Serangan Jitian Xing pada dasarnya telah selesai. Dia dan kedua pangeran memiliki jawaban awal. Namun, mereka masih harus menunggu hasil penyelidikan dari penjaga dan Yanlong Senjun. Jika naga dan komandan penjaga dapat menemukan petunjuk dan bukti apapun di medan perang, itu akan luar biasa. Waktu berlalu dengan tenang, Jitian Xing dan kedua pangeran menunggu dengan sabar. Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu. Yanlong Senjun dan pria berbaju besi emas mencari di medan perang dua kali, tetapi tidak ada petunjuk berguna yang ditemukan. Keduanya kembali ke pangeran kedua. Sebelum pangeran kedua bertanya, mereka menggelengkan kepala dengan putus asa. Meski kecewa, mereka sudah menduganya. Bagaimanapun, ketiga dewa itu semuanya adalah dewa tua yang kuat, dan mereka sangat berhati-hati. Bagaimana mereka bisa meninggalkan petunjuk dan jejak penting. Saat itu, tiba-tiba cahaya datang dari langit dan jatuh di depan Jitian Xing. Setelah auranya menghilang, Slip Golden jadi muncul dengan tanda khusus di atasnya. Melihat bekas pada Slip Giok, alis Jitian Xing tiba-tiba melonjak, menimbulkan firasat buruk. Kedua pangeran itu juga menatap Slip Giok dengan tampilan berbeda. Pangeran ketiga mengenali tanda itu, mengerutkan kening dan berbisik, Slip Giok pesan Laifu. Apa yang terjadi dengan halaman Chang Feng? Jitian Xing tidak berbicara, jadi dia mengambil Slip Giok itu dan membaca isinya dengan kesadaran ilahi. Suara lama Laifu segera terdengar di benaknya. Tuan Tian Xing, ini masalah besar. Seorang pria kuat menyelinap ke halaman Chang Feng, melukai Zhen Hong, dan menangkap Tuan kecil. Nada suara Laifu sangat cemas dan khawatir, dan dia kehabisan nafas. Jelas sekali, dia baru saja bertengkar. Jitian Xing dang berbadan kaku, wajahnya berubah drastis, dan matanya menjadi suram seperti es. Tubuhnya, tiba-tiba memancar keluar dari langit kemarahan dan pembunuhan, matanya berlumuran darah. Mencari kematian. Dua kata ini keluar dari tenggorokanku, seperti pisau tajam pembunuhan. Kedua pangeran itu merasakan tekanan yang luar biasa, serta kengerian membunuh langit. Mereka saling memandang, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi mereka sangat jelas, tindakan Jitian benar-benar marah, pasti merupakan pembunuhan besar. Aneh sekali dia diserang oleh tiga dewa dan terluka dalam kebingungan. Semuanya bisa tetap tenang dan rasional. Apa yang terjadi hingga membuatnya begitu marah? Kedua pangeran itu bingung. Jitian Sing tidak mengucapkan sepatah kata pun, menyingkirkan slip giok emas, berbalik secepat kilat, dan langsung menuju gerbang barat kota raja. Anak Tian Sing, apa yang terjadi? Pangeran kedua mengangkat tangannya dan ingin meminta Jitian Sing berhenti dan bertanya tentang situasi spesifiknya. Tapi Jitian Sing mengabaikannya dan menghilang dalam kegelapan. Pangeran ketiga tidak ragu-ragu untuk berbalik, mengejar Jitian Sing hingga gerbang barat kota. Pada saat yang sama, dia juga mengirim pesan kepada dua panglima tentara terlarang dan memerintahkan, segera ke halaman Chang Feng, sesuatu yang besar sedang terjadi. Kedua komandan pasukan terlarang diperintahkan memanggil para penjaga untuk menyelidiki medan perang dan bergegas ke halaman Chang Feng sesegera mungkin. Setengah jam kemudian, Jitian Sing kembali ke halaman Chang Feng. Lai Fu, yang rambutnya berantakan dan berkeringat, berjalan mondar-mandir dengan cemas di halaman kamar timur. Kamar sayap timur adalah tempat tinggal yang unik. Saat ini, ada lebih dari lima puluh pengawal yang menjaga halaman kecil, dikelilingi air, tidak boleh mendekat. Saat Jitian Sing kembali dalam sekejap dan muncul di halaman, Lai Fu merasa lega. Dia bergegas dan membungkukkan tangannya dan berkata, Tuan muda, Anda kembali. Wajah dan nafas Jitian Sing suram dan menakutkan. Dia tidak menunda waktu, dia juga tidak memperhatikan Lai Fu. Dia langsung melepaskan kesadaran ilahi dan menutupi seluruh halaman Chang Feng dan menjelajahinya dengan hati-hati. Saya dapat melihat bahwa ruangan sayap timur, yang luasnya seratus sang, telah menjadi bobrok. Lebih dari belasan rumah rusak dan roboh, meninggalkan banyak puing di reruntuhan. Halaman itu juga membelah beberapa selokan, dan barisan pertahanannya sudah lama rusak. Jelas sekali, sedang terjadi perkelahian di sini. Meski kekuatan penghancurnya sangat kuat, namun kedua belah pihak bertarung dalam waktu yang singkat. Dari titik ini, Jitian Sing bisa menilai. Setelah si pembunuh menyelinap ke ruang timur, dia mengalahkan Zen Hong hanya dengan beberapa gerakan dan mengambil yang tiada taraf. Saat ini, pangeran ketiga juga bergegas kembali dan mendarat di halaman. Lai Fu segera menyambutnya dan membungkuk hormat. Tuanku, mengapa kamu ada di sini? Pangeran ketiga tidak menjawab, wajahnya serius dan hatinya berat. Bagaimanapun, Chang Feng Yuan adalah miliknya. Anggota keluarga Jitian Sing mengalami kecelakaan di sini, dan dia tidak bisa disalahkan. Jika tidak ditangani dengan benar, Jitian Sing bisa putus dengannya. Jadi dia harus berhati-hati. Sambil menjelajahi halaman dengan akal ilahi, dia bertanya pada Lai Fu, apa yang terjadi? Lai Fu tidak berani bertele-tele. Dia menjawab dengan singkat, Tuan kecil sedang beristirahat di kamar tidur malam ini. Zen Hong menjaga pintu. Setengah jam yang lalu, dua pembunuh menyelinap ke halaman dan merampok pemiliknya. Tiba-tiba, Zen Hong diserang begitu dia menyadarinya. Ada yang tidak beres. Hanya setelah dua gerakan, dia terluka parah oleh si pembunuh dan menyaksikan pria lain mengambil pemiliknya. Ketika saya mendengar perkelahian, saya datang untuk memeriksa situasi untuk pertama kalinya. Pada saat itu, kedua pembunuh itu telah sudah melarikan diri bersama Tuan kecil. Zen Hong terluka parah. Saya ingin menyembuhkannya. Tapi dia menolak. Dia mengatakan bahwa dia tidak boleh mengkhianati kepercayaan putra Tian Xing. Bahkan jika dia menggunakan nyawanya sendiri untuk bertukar, dia juga akan menyelamatkan Tuan kecil. Mendengar ini, pangeran ketiga telah memahami situasi umum dan mengerutkan kening dan bertanya, Jadi, Zen Hong mengejar kedua pembunuh itu. Lai Fu menganggup dan berkata, Ya, saya takut cedera Zen Hong terlalu berat untuk ditahan, jadi dia meminta dua pengawal untuk mengikutinya. Kemudian, saya akan mengirim pesan kepada Tuan Tian Xing dan melaporkan beritanya. Suaranya. Baru saja turun, Ji Tian Xing telah menyelesaikan penjelajahannya. Dia menatap Lai Fu dan bertanya, ke arah mana mereka melarikan diri. Lai Fu tertegun sejenak, sambil menunjuk ke kota utara, dia berkata, mereka pergi ke utara dan meninggalkan kota kerajaan untuk waktu yang lama. Ji Tian Xing tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung meninggalkan halaman Chang Feng dan berlari menuju gerbang utara. Pangeran ketiga memberitahu Lai Fu sepatah kata pun, lalu dia mengikuti Ji Tian Xing ke utara. Ketika Mo dan Su Tua datang, biarkan mereka membawa orang ke utara. Tentu saja, Lai Fu tahu bahwa Lao Mo dan Lao Su mengacu pada dua komandan militer yang paling dihormati di bawah tiga pangeran. Dia tidak dapat membantu tertegun sejenak dan bergumam, kedua komandan pasukan terlarang itu benar-benar mengikuti Tuhan. Apa yang terjadi sebelumnya? Bukankah Tian Xing akan pergi ke pesta? Bagaimana Tuhan dan Guru Surgawi bisa bersama? Sebelum dia bisa mengetahuinya, dua komandan pasukan terlarang terbang ke halaman Chang Feng dengan lebih dari 60 tentara. Lai Fu tidak berani menunda, maka ia mengirimkan pesan kepada kedua komandan tersebut untuk menyampaikan perintah pangeran ketiga. Kedua komandan itu diperintahkan meninggalkan halaman Chang Feng bersama para penjaga dan menuju ke utara. Kota malam ini pasti akan gelisah. Skala Ji Tian Xing tak tertandingi. Setelah malam ini, akan terjadi pembunuhan besar-besaran. 3018. Ji Tian Xing berpikir bahwa meskipun pihak lain berbahaya dan licik, dia tidak akan menerobos masuk ke halaman Chang Feng. Di kota kerajaan, kita harusnya lebih atau kurang terkendali. Bagaimanapun, seluruh kota tahu bahwa itu adalah halaman pangeran ketiga yang lain. Begitu pihak lain mengirim seseorang untuk membunuh halaman Chang Feng, itu setara dengan merobek wajahnya dan bertarung secara terbuka dengan pangeran ketiga. Oleh karena itu, ketika dia pergi ke halaman lain Cheng Yang untuk makan malam, tidak nyaman untuk membawanya bersamanya, jadi dia membiarkannya tinggal di halaman Chang Feng untuk beristirahat. Dia sedikit gelisah, lalu membiarkan pengawal merah yang sebenarnya tak tertandingi. Tapi dia meremehkan kegilaan pihak lain. Untuk membalas dendam, dia bahkan mengirim orang kuat ke halaman Chang Feng dan secara paksa menangkapnya. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa pihak lain bersumpah untuk membunuhnya, dengan segala cara. Awalnya, berbagai kekuatan dalam persaingan dan perjuangan kota kerajaan harus rendah hati dan konvergen, serta mematuhi aturan minimum permainan. Karena pihak lain melanggar aturan, Ji Tiansing tidak perlu khawatir membunuh. Bunuh semua pihak lain, tidak peduli apa kekuatannya, apa identitasnya. Hanya dua perempat jam kemudian, Ji Tiansing meninggalkan kota kerajaan dan terbang 50 ribu mil ke utara. Dia sangat khawatir sehingga dia terbang dengan kecepatan tertinggi. Pangeran ketiga dan dua komandan pasukan terlarang, puluhan tentara elit, gagal mengimbanginya. Saat terbang di atas pegunungan yang luas, indera ketuhanan Ji Tiansing mendeteksi bahwa ada dua roh kuat di puncak gunung yang berjarak 3.000 mil dari kiri. Dia melepaskan akal sehatnya dan menjelajah dengan hati-hati, dan menemukan bahwa kedua nafas itu sebenarnya adalah kapten pengawal halaman Chang Feng. Selain itu, ada seorang pria di puncak gunung. Itu adalah Raja Dewa Merah Sejati yang terluka parah dan nafasnya lemah. Sua. Ji Tiansing terbang dengan tergesa-gesa dan mendarat di samping Raja Dewa Merah yang sebenarnya. Zen Hong sedang berbaring di rumput dan koma. Wajahnya berlumuran darah, itu berlumuran darah. Penampilannya sangat malu, memakai rok panjang juga banyak yang rusak, memperlihatkan beberapa luka. Bahu kirinya terpelintir, dan tulang yang patah terlihat di lukanya, dan darah menetes. Apalagi di antara dada dan perut, terdapat semangkuk lubang darah, masih mengeluarkan darah, sungguh mengejutkan. Jelas sekali, dia sangat terluka dan pingsan. Dua pengawal sedang mengawasinya, cemas seperti semut di panci panas. Satu orang membantunya memberikan kekuatan dan menekan cederanya. Yang lain memberinya sendan untuk membantunya menyembuhkan dan menghentikan pendarahan. Melihat Ji Tiansing datang, kedua pengawal itu merasa lega. Dia mengangkat kepalanya dan menyapa Ji Tiansing, lalu menundukkan kepalanya untuk bekerja. Melihat ini, Ji Tiansing mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, minggir. Kekuatan kedua pengawal itu sedikit lebih rendah, dan metode pengobatannya biasa-biasa saja. Mengetahui bahwa Ji Tiansing ingin menyembuhkan Zen Hong, mereka segera mundur. Ada juga ribuan dewa penyelamat jiwa yang tersisa di manik-manik perbaikan, yang dapat membuat ribuan dewa bela diri bangkit dari kematian. Tapi Zen Hong adalah dewa yang kuat. Ji Tiansing hanya bisa melepaskan semua lampu penyelamat nyawa dan menuangkannya ke dalam tubuhnya. Saat dia mengulurkan telapak tangannya, dia mendesak kekuatan memperbaiki Tiansu. Di telapak tangan, cahaya putih suci yang pekat dipancarkan, menutupi warna merah asli yang koma dan terluka parah. Segera, ribuan lampu penyelamat hidup mengalir ke tubuhnya. Di bawah pengawasan dua pengawal, beberapa luka di permukaan tubuh Zen Hong sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Darahnya berhenti mengalir, lukanya sembuh dengan cepat, dan bahkan kekuatan sucinya pulih dengan cepat. Suasana roh yang awalnya lemah dan tidak teratur berangsur-angsur menjadi stabil. Setelah beberapa napas, warna merah asli sudah keluar dari bahaya. Setelah seratus istirahat, beberapa luka di sekujur tubuh sembuh seperti sebelumnya, dan lukanya berkurang drastis. Ketika kedua kapten penjaga melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata, luar biasa dan luar biasa. Pada saat ini, ketiga pangeran, dua komandan tentara terlarang, dan lebih dari 60 tentara elit semuanya datang ke puncak gunung. Melihat koma merah di tanah, pangeran ketiga dengan cepat menanyakan situasinya. Mengetahui bahwa dia terluka parah dan koma, Ji Tian Xing telah menerapkan aturan hukum padanya, dan pangeran ketiga merasa sedikit lega. Segera, warna merah sejati akan muncul. Segera setelah saya membuka mata, saya melihat Ji Tian Xing, tiga pangeran, dua pengawal, dan dua komandan tentara kekaisaran di sekelilingnya. Semua orang tampak berwibawa dan memandangnya dengan prihatin. Dia segera bangkit untuk memberi hormat kepada orang banyak. Pangeran ketiga mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan dengan cemas bertanya, Zen Hong, apakah kamu tidak sadarkan diri setelah si pembunuh di sini? Bagaimana dengan si pembunuh? Ke arah mana kamu melarikan diri? Ekspresi. Dia sangat bersalah dan berkata, Tuan, Putra Tian Xing, maafkan saya. Warnanya benar-benar merah, tidak ada gunanya. Ia gagal memenuhi kepercayaan Anda dan gagal melindungi Tuan kecil. Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, mari kita bicarakan kata-kata ini nanti. Katakan padaku di mana pembunuhnya melarikan diri pertama kali. Apakah ada petunjuk? Zen Hong semakin malu dan membenamkan kepalanya lebih rendah. Pembunuh Zen Hong tidak kompeten, dan belum mampu mengejar si pembunuh. Dia telah dibuang semakin jauh. Mereka berlari ke utara, dan aku bisa melacak nafas mereka sebelum aku koma. Sekarang itu mereka telah dibuang, mereka tidak akan mendeteksi sisa nafas mereka. Jelas sekali, itu hilang. Ji Tian Xing terus bertanya, apakah Anda melihat dengan jelas seperti apa rupa kedua pembunuh itu? Apa ciri-cirinya? Zen Hong memikirkannya dengan serius dan menggelengkan kepalanya tanpa belas kasihan. Mereka seharusnya adalah dua pria, tetapi tidak yakin apakah mereka muda atau setengah bayah. Mereka semua mengenakan jubah dan topeng hitam, yang menutupi warna asli mereka, dan mereka tidak dapat melihat tanda atau ciri apapun. Mendengar ini, Ji Tian Xing dan ketiga pangeran, ekspresi mereka menjadi semakin hilang. Sedangkan bagi kedua pembunuh tersebut, Zen Hong adalah saksi terbaik dan petunjuk paling krusial. Dan sekarang, petunjuknya rusak. Betapapun cemasnya Ji Tian Xing, dia tidak dapat menemukan di mana pembunuhnya. Pangeran ketiga juga memahami hal ini, dan dengan cepat mendesak Ji Tian Xing, putra surga, jangan terlalu khawatir. Kamu harus tenang saat ini, petunjuknya telah rusak. Mengapa kita tidak kembali ke kota raja, dan mendiskusikan tindakan pencegahannya? Setelah jeda, dia juga merasa sangat menyesal dan berkata, raja ini sangat menyesal dan marah atas hal seperti itu. Pembunuh terkutuk itu masuk ke halaman Chang Feng dan merampok tanpa henti. Ini adalah deklarasi perang terbuka melawan raja. Pihak lain tidak hanya ingin membalas dendam padamu, tetapi juga mengobarkan hubungan di antara kita. Jangan khawatir, Tuan Muda Tian Xing. Masalah ini adalah tanggung jawab raja, dan dia akan membantumu menyelamatkan yang tak tertandingi. Ji. Tian Xing menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun petunjuknya telah rusak, saya masih tidak dapat berdamai. Saya akan terus mencari petunjuk di sekitar. Dengan itu, dia meninggalkan puncak gunung dan terbang ke utara untuk menjelajahi situasi di sepanjang jalan. Pangeran ketiga, dengan komandan pasukan terlarang, segera menindak lanjutinya. Kerumunan itu bubar, perlahan-lahan terbang di atas langit malam, dengan hati-hati mencari di area seluas 20 ribu li. Di area ini, tidak ada jejak atau petunjuk yang bisa disembunyikan dari publik. Namun sayang sekali setelah mencari selama setengah jam, mereka tidak menemukan petunjuk yang berguna. Wang Ji dan Pangeran hanya bisa kembali ke Tian Ji Cheng. 2019. Dari kecelakaan yang tiada taraf hingga saat ini, hati Ji Tian Xing sangat cemas. Tetapi semakin dia berada pada saat kritis ini, dia harus semakin tenang. Kemarahan dan lekas marah tidak bisa menyelesaikan masalah. Prioritasnya adalah mencari solusi. Dalam perjalanan kembali ke Wang Du, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir. Baru saja kembali ke halaman Chang Feng, Ji Tian Xing dan Pangeran ketiga memasuki ruang kerja untuk membahas tindakan pencegahan. Kedua Panglima tentara terlarang mengikutinya masuk, menunggu perintah kapan saja. Awalnya, Pangeran ketiga meminta Zhen Hong untuk beristirahat dan menyembuhkan. Namun dia menolak istirahat, memaksa cederanya masuk ke ruang kerja, juga ikut berdiskusi. Wu Shuang dirampok, yang membuatnya merasa sangat bersalah dan mencelah diri sendiri. Pada saat yang sama, dia dengan sadar menghianati kepercayaan Ji Tian Xing dan tidak mampu menghadapi Ji Tian Xing. Untungnya, Ji Tian Xing tidak mengkritiknya. Di ruang rahasia, cahayanya redup dan suasananya husyuk dan husyuk. Pangeran ketiga berkata dengan sungguh-sungguh, ada dua hal yang terjadi malam ini. Salah satunya adalah Pangeran kedua mengundang guru Tian Xing ke Cheng Yang Biyuan sebagai tamu. Akibatnya, dia menghadapi penyergapan dalam perjalanan pulang. Kemudian, dua orang kuat menyerbu. Halaman Chang Feng, melukai Zhen Hong dan merampok wanita tak tertandingi. Raja ini berani menyimpulkan bahwa kedua hal ini saling terkait, dan pihak lain telah merencanakannya. Mengundang Tuan Tian Xing ke Cheng Yang Biyuan adalah langkah pertama dari rencana tersebut, yaitu untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Ini adalah langkah kedua dari rencana untuk mengirim seseorang untuk menyelinap ke halaman Chang Feng dan membawa pergi wanita tak tertandingi itu. Mendengar ini, Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, Menurut pendapat Anda, pelakunya adalah Pangeran kedua. Pangeran ketiga berkata dengan nada tenang, saya tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Saya tidak berani meremehkannya kapanpun. Apalagi dia punya motivasi dan kekuatan untuk merencanakan plot seperti itu. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Salah! Raja ingin menjadikan Pangeran kelima sebagai Putra Mahkota. Jika Anda dan Pangeran kedua kalah, Pangeran kelima adalah pemenang terbesar. Pada saat kritis ini, musuh bersama Anda dan Pangeran kedua adalah Pangeran kelima. Untuk memperebutkan posisi Pangeran dan Raja, kedua Pangeran telah merencanakan dengan matang selama bertahun-tahun. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk bekerja sama dengan Anda. Bagaimana dia bisa menanganiku dan merampok putriku? Apakah penting membunuhku? Atau yang lebih penting adalah mengambil Putra Mahkota? Pangeran ketiga segera mengerti maksudnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Pangeran kedua mengundang Anda makan malam-malam ini, agar Anda menjadi pelobi dan membiarkan saya bekerja sama dengannya. Kelima Pangeran ada di belakang layar. Tentu saja Ji Tian Xing berkata dengan nada tegas, Saya tidak tahu cara apa yang dia gunakan untuk menjadikannya Putra Mahkota. Ini adalah keinginan Raja, selama Raja tidak mati, itu adalah masalah yang pasti. Oleh karena itu, Pangeran kelima telah menang dan akan segera menjadi Putra Mahkota. Tentu saja, yang paling ingin dia lakukan saat ini adalah membalas dendam dan menyingkirkanku. Pangeran ketiga menganggup dan setuju, itu masuk akal. Ji Tian Xing melanjutkan, Selain itu, Anda, Pangeran kedua dan saya telah meremehkan cara Pangeran kelima. Dia pasti telah menempatkan mata-mata di halaman Chang Feng untuk mengawasi setiap gerakan kami. Oleh karena itu, dia tahu bahwa putri saya ada di halaman Chang Feng, dan dia juga tahu bahwa aku pergi ke Cheng Yang untuk jamuan makan. Ini adalah kesempatan besar baginya. Bagaimana kita bisa melepaskannya? Mendengarkan analisisnya, ketiga Pangeran itu tiba-tiba menyadari dan menganggup ia. 8 dari 10 adalah seperti ini. Pangeran kelima mengirim seseorang untuk mencegat Anda. Jika operasi berhasil, Anda dapat menanam Pangeran kedua. Ini akan menyebabkan kebalikan dari Pangeran kedua, dan tidak ada kemungkinan kerjasama. Jika rencana intersepsi gagal. Pangeran kelima akan mengirim dua dewa lainnya untuk menyelinap ke halaman Chang Feng dan mengambil wanita tak tertandingi itu. Dengan cara ini, mereka akan dapat mengambil inisiatif dan mencoba menghadapi Anda dengan mengancam wanita muda yang tiada taraf. Ji Tian Xing sedikit menganggupkan kepalanya dan berkata, Itu dia. Ini adalah rencana lima Pangeran untuk membunuh dua burung dengan satu batu, dan ini selangkah demi selangkah, terkait erat. Tujuannya adalah menyingkirkan saya. Sebelum membunuhku, tiada tandingannya harusnya aman. Mari kita tunggu sebentar lagi. Diperkirakan mereka akan segera melaksanakan rencana langkah ketiga. Pangeran ketiga menganggup lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, Selanjutnya, dia akan mengirim seseorang untuk mengirim pesan kepadamu. Sehingga kamu bisa pergi ke tempat tertentu untuk menemui Nona yang tak tertandingi. Di tempat itu, dia sudah membentuk pasukan besar dan memasang jaring. Jika kamu tidak ingin Nona tiada tandingan melakukan sesuatu, kamu harus pergi ke tempat itu dan melemparkan dirimu ke dalam jaring. Ketika dia mengatakan ini, dia mencibir padanya dan berkata, kalau begitu kita akan menunggu dia sampai datang dan lapor. Saya akan mengumpulkan sejumlah besar ahli tentara terlarang untuk melihat trik apa yang bisa dia mainkan. Ji Tian Xing meliriknya dan bertanya, secara nominal, tentara terlarang adalah milik Pedang Raja. Anda menggunakan sejumlah besar ahli tentara terlarang untuk membantu saya menangani urusan pribadi saya. Jangan takut Raja akan menghukummu karena marah. Pangeran ketiga menyeringai dan berkata, Raja akan mengangkat Pangeran kelima. Aku sudah menyerahkan semua pencapaianku sebelumnya dan kalah total. Apalagi yang harus aku lakukan. Takut, terlebih lagi, orang kelima mengirim seseorang untuk membunuh halaman Chang Feng dan mengambil wanita tak tertandingi itu. Itu lebih dari sekadar tamparan di wajah Ben Wang. Itu hanya tekan wajah Ben Wang ke tanah. Dia sudah sangat gila dan melanggar hukum. Apalagi yang bisa saya katakan tentang dia. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Anda bersedia membantu saya untuk membuktikan bahwa saya telah membaca orang yang tepat. Tetapi Anda meremehkan Pangeran kelima. Dia tidak akan membiarkan kami melakukannya. Raja harus memikirkan bagaimana dia bisa bersembunyi dari mata dan telinganya. Pangeran ketiga mengerti apa yang dia maksud dan menganggup dengan ekspresi bermartabat. Waktu terus berjalan. Segera, satu jam berlalu. Saat itu fajar, momen paling gelap dalam hidup. Hari ini. Inilah saatnya. Seorang pengawal utusan datang ke pintu ruang kerja dan dengan hormat melaporkan, Tuanku, sebuah surat rahasia baru saja dikirim oleh seseorang di luar rumah, mengatakan bahwa surat itu harus diserahkan langsung kepada Pangeran Tian Xing. Ji Tian Xing dan ketiga pangeran serta yang lainnya tiba-tiba memiliki mata yang cerah dan bersemangat. Yang akan datang. Kami tidak mengharapkan itu. Pengawal memasuki ruang kerja dan mengirimkan surat kepada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing mengambil surat itu, mengeluarkan kertas tulis dan menyebarkannya di atas meja. Saya melihat dua baris karakter yang kuat dan kuat di kertas tulis. Tiga menit di pagi hari, kota angin barat di utara, ketinggalan zaman tanpa menunggu. Jika kamu tidak ingin putrimu mati, datanglah sendiri. Jangan coba-coba main-main. Kamu harus tahu bahwa mata kita ada di mana-mana di kota raja. Isi surat itu sangat jelas dan jelas, dan semua orang membacanya sekilas. Suasana di kamar rahasia menjadi berat dan khusyuk lagi. Pangeran ketiga mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, kamu benar-benar tidak menebaknya. Salah, dia sudah lama menduga uang akan membantumu, jadi. Sayangnya, ada juga eyeliners mereka di halaman Chang Feng. Bahkan jika raja pergi diam-diam bersama para penjaga, sebagian besar dari mereka akan ditemukan. Tuan Tian Xing, izinkan saya memikirkannya lagi. Apa yang bisa saya bantu? Ji. Tian Xing menyalakan api dan membakar surat rahasia itu menjadi abu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jangan pikirkan itu. Saya punya cara. Tiga ribu dua puluh. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan Ji Tian Xing dan ketiga pangeran di kamar rahasia. Orang-orang di halaman Chang Feng hanya tahu bahwa pangeran ketiga pergi dengan sedih karena marah dan tidak berdaya. Lihat tatapan itu, dia sepertinya tidak bisa membantu Ji Tian Xing, jadi dia merasa menyesal dan kecewa. Tentu saja. Dua komandan dan lebih dari enam puluh tentara elit juga dibawa pergi olehnya. Setelah meninggalkan halaman Chang Feng, ketiga pangeran dan yang lainnya kembali ke istana dan beristirahat. Setidaknya, yang disembunyikan di Dark Spee dan Ailiner, lihatlah hasilnya begitu. Tapi tidak ada yang tahu, Ji Tian Xing meninggalkan halaman Chang Feng dengan tenang menggunakan metode rahasia huntian. Dia tidak ditemukan oleh siapapun, diam-diam bercampur ke dalam istana. Kemudian, satu demi satu, dia menemukan tiga pangeran, komandan pasukan terlarang, dan enam puluh prajurit elit. Di bawah bimbingannya, orang-orang memasuki pagoda sembilan hari dan sepuluh jue satu demi satu dan tinggal di lantai tiga Menara Dewa. Ada terlalu banyak bangunan kuno di lantai pertama pagoda, dan patung serta altar setan primitif di lantai dua. Lapisan keempat adalah laut tak berbatas yang berisi tulang-tulang ratusan juta hewan laut. Ada begitu banyak petunjuk di ruang ini sehingga mudah untuk mengungkap rahasia terkait pagoda. Hanya ruang ketiga yang merupakan gurun gelap. Hanya di tengahnya terdapat makam kuno yang dibangun dari batu hitam. Ji Tian Xing memecahkan makam itu beberapa tahun yang lalu. Kitab suci peri dan seni rahasia yang tersembunyi di makam kuno juga diserahkan kepada Jike untuk dikembangkan. Kini makam kuno itu sudah ditinggalkan, hanya tersisa tumpukan pecahan batu hitam. Tidak ada gunanya dan tidak akan mengungkap rahasia pagoda sembilan hari sepuluh jue. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing menenangkan ketiga pangeran dan penjaga. Semuanya tinggal di ruang gelap, duduk bersila dan menunggu dengan sabar. Ji Tian Xing dan diam-diam kembali ke halaman Chang Feng, ke ruang kerja. Selama keseluruhan proses, tidak ada yang menyadari kelainan tersebut. Kemudian, dia mengangkat tembus pandangnya dan keluar dari ruang kerja. Benar saja, dia meninggalkan halaman Chang Feng sendirian dan pergi ke gerbang utara kota kerajaan. Dalam prosesnya, saya tidak tahu berapa banyak mata dan indera ketuhanan yang menatapnya. Bukan hanya mata-mata di halaman Chang Feng, tapi Wang Cheng menyembunyikan Ailiner di mana-mana. Mata-mata dan Ailiner menyaksikan Ji Tian Xing meninggalkan Wang Cheng sendirian dan terbang menuju utara. Dia segera mengirimkan laporan berita. Kota Shifeng, terletak di utara kota raja. Jaraknya 300 ribu mil dari kota kerajaan, yang terletak di tengah pegunungan yang tinggi dan terpencil. Bertahun-tahun yang lalu, kota ini telah mengumpulkan lebih dari 3.000 protos. Namun, dikelilingi oleh pegunungan, terdapat monster dan burung yang tak terhitung jumlahnya, yang sering menyerang penduduk kota Shifeng dan menimbulkan banyak korban jiwa. Orang-orang tidak dapat menanggung kesulitan, jadi mereka pindah dari kota Shifeng lebih dari 200 tahun yang lalu dan pindah ke kota kecil yang jauhnya lebih dari 100 ribu mil. Kota Shifeng ditinggalkan dan tidak ada orang yang tinggal di sana. Hanya saja sesekali beberapa petualang lewat dan berdiam di sana selama satu atau dua hari. Dalam perjalanan ke kota Shifeng, Ji Tian Xing masih berpikir dalam benaknya. Pantas saja pangeran kelima memilih kota Shifeng yang sepi dan tidak berpenghuni. Cocok baginya untuk menyergap pasukan berat. Berharap dia ada di Shifeng. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan cahaya dingin melintas di mata Ji Tian Xing. Dia tidak hanya ingin menyelamatkan yang tak tertandingi, membunuh lima cakar pangeran, tetapi juga menyingkirkan lima pangeran. Jika kelima pangeran juga ada di Shifeng kota, mereka bisa sekali dan untuk selamanya. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Ji Tian Xing sedang dalam perjalanan secepat yang dia bisa, dan telah terbang sejauh 200 ribu li. Pada saat ini, sebuah pesan datang dari langit dan jatuh di depannya. Itu hanya slip diok biasa, dan tidak ada enkripsi susunan. Dia mengambil slip diok itu, dan perasaan ilahi menyusup ke dalamnya, dan suara seorang pemuda terdengar di benaknya. Anda tahu, trik tidak ada gunanya. Tapi kamu harus cepat, tinggal kurang dari satu jam lagi. Putri Anda sangat aman sekarang. Jika Anda datang terlambat, Anda hanya dapat mengambil jenazahnya. Hahaha. Nada suara pria itu seram dan rendah, penuh kebencian dan kebencian. Ji Tian Xing dapat menebak bahwa orang yang mengirim pesan tersebut adalah pangeran kelima. Dari pesan tersebut, dia menganalisis beberapa pesan. Pertama, pangeran kelima benar-benar berada di kota Shifeng, menunggu kematiannya. Kedua, tak tertandingi tidak dalam bahaya. Itu membuatnya merasa sedikit lebih nyaman, mempercepat perjalanannya. Setengah jam berlalu. Dia terbang seratus ribu lagi bermil-mil, melintasi sepotong pegunungan yang mengjulang tinggi, dan hendak tiba di kota Shifeng. Saat ini, waktu sudah tiba. Matahari kemasan baru saja terbit dari cakrawala dan perlahan naik ke langit. Sepuluh ribu sinar matahari setinggi satu kaki yang tersebar di antara pegunungan, sehingga banyak awan di sekitar puncak, terkurung di atas lapisan emas, tampak megah. Tetapi Ji Tian Xing tidak mau menghargainya. Perasaan ilahi meluas dan menjelajahi kota Shifeng yang jauhnya ribuan mil maju. Segera, dia menemukan kota di pegunungan. Dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya dan terletak di lembah yang datar. Di tengah kota, di seberang sungai yang jernih. Luas kotanya tidak besar, jaraknya hanya 10 mil. Ada ratusan istana dan rumah besar di kota ini, tetapi semuanya sudah tua dan sepi. Sebagian besar roboh dan retak, berubah menjadi tumpukan reruntuhan, memperlihatkan banyak reruntuhan. Bahkan rumah dan istana yang tidak runtuh pun ditutupi rumput liar dan berantakan. Mungkin pangeran kelima tidak takut Ji Tian Xing tidak bisa datang. Ada 300 ahli di sekitar kota, semuanya adalah 8 dan 9 kekuatan alam dewa surga. Mereka semua mengenakan baju besi hitam, memegang pedang dan tombak, dan mengepung kota. Selain itu, ada ribuan istana di tengahnya. Istana ini relatif terpelihara dengan baik, dan masih memiliki sedikit momentum yang megah dan hikmat. Ji Tian Xing menyelidiki bahwa ada ratusan orang berkuasa di istana. Meskipun begitu, mereka semua adalah dewa ganda. Namun jumlahnya hampir 100, yang masih merupakan kekuatan yang sangat kuat dan menakutkan. Yang terpenting, dia juga menyelidiki bahwa ada enam nafas dewa superior di istana. Benar saja, ini jebakan. Itu harus dibunuh. Untungnya, dia adalah seorang pangeran, dan dia memiliki dukungan yang kuat di belakangnya. Hanya dengan cara ini kita dapat mengumpulkan begitu banyak dewa yang kuat. Ji Tian Xing memancarkan cahaya dingin di matanya, mata dan berbisik pada dirinya sendiri. Sepertinya dia telah gagal berkali-kali sebelumnya, dan bahkan klan pedang darah digendong olehku. Kali ini, dia harus menyingkirkanku, agar aman, dia akan memberikan begitu banyak darah. Pangeran, ada enam dewa tingkat tinggi, hampir 100 dewa tingkat rendah, dan 300 guru dewa. Kekuatan yang begitu kuat, apalagi membunuh Ji Tian Xing saja, sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan Sekte Pedang Darah dan Sekte Pedang Darah. Sebelum memasuki kota Sifeng, Ji Tian Xing merasakan hati yang membunuh dari lima pangeran. Tapi dia tidak punya pilihan selain melangkah ke jurang yang dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.